Hai Assalamualaikum teman-teman Hari ini kembali lagi ya bersama Bukiki di pelajaran Bahasa Indonesia Nah teman-teman sebelumnya kabar teman-teman bagaimana nih Semoga teman-teman selalu sehat ya Amin Oke teman-teman hari ini Bukiki mau menjelaskan tentang materi Yaitu menyajikan tanggapan di buku fiksi dan buku non-fiksi yang sudah teman-teman baca nih Baik teman-teman sebelumnya Bukiki mau tanya dulu nih Teman-teman udah tau belum apa perbedaan antara buku fiksi dan buku non-fiksi Oke teman-teman kalau misalnya teman-teman pernah membaca novel, cerpen, seperti itu Itu termasuk buku fiksi Jadi kalau kita bisa simpulkan buku fiksi adalah Buku yang berisi cerita hayalan atau imajinasi dari pengarang Dan biasanya buku fiksi itu bahasanya bersifat konotatif Apa sih konotatif teman-teman? Konotatif adalah bahasa yang tidak sebenarnya Biasanya pengarang menggunakan majas agar memperindah kata-kata di dalam ceritanya Seperti itu ya Lalu kalau misalnya buku non-fiksi Itu contohnya buku yang teman-teman suka pakai untuk pembelajaran di sekolah nih Misalnya kayak buku materi tentang IPA Atau tentang Bahasa Indonesia Atau tentang Encyclopedia Nah itu adalah contoh dari buku non-fiksi Jadi kalau buku non-fiksi itu isinya berupa data-data atau fakta-fakta yang sudah jelas ya teman-teman sumbernya Dan tidak berisi hayalan lagi atau imajinasi dari si penulis Dan bahasa yang digunakan itu biasanya bersifat denotatif Jadi bahasanya apa adanya bersifat objektif Sudah tahu ya teman-teman perbedaannya antara buku fiksi dan non-fiksi Teman-teman mau tahu nih caranya untuk menyajikan teks fiksi? Yuk mari ikut bu Kiki Halo Mish Tia Halo Mish Tia Mish Tia sedang apa nih? Ini bu lagi baca buku Buku judulnya apa tuh? Bukunya judulnya Oh guru Aini bu Guru Aini? Oh berarti ini termasuk novel ya Mish? Betul novel Kalau novel itu berarti Mish Tia udah tahu belum nih termasuk buku fiksi atau non-fiksi? Fiksi dong Oke sih benar Nah Mish Tia kalau boleh tahu sedikit tentang sinopsis buku guru Aini ini tentang apa sih? Jadi isi dari buku ini tuh ada satu orang siswa yang pengen jadi dokter bu Karena ayahnya kan sakit jadi dia tuh pengen jadi dokter dan membantu ayahnya yang sedang faktis gitu Seperti itu Nah teman-teman nanti ketika teman-teman menyajikan tentang buku fiksi yang pertama itu adalah teman-teman harus menyajikan identitas bukunya Mish Tia Mish Tia sudah tahu belum nih identitas buku itu apa aja sih? Apa aja ya bu? Identitas buku itu yang pertama yang pastinya ada judulnya dong judulnya tentang apa sih buku itu? Yang pertama judul Yang kedua itu ada pengarang Kalau guru Aini itu pengarangnya apa ya Mish Tia? Siapa tuh? Pengarangnya tuh Andrea Hirata bu Oke sih Berarti identitas buku itu yang pertama harus ada judul bukunya Yang kedua ada pengarangnya Yang ketiga ada penerbit Yang keempat ada halaman Jadi jumlah halaman di dalam buku itu ada berapa ya? Gitu ya Mish Tia? Nah yang selanjutnya untuk menyajikan tanggapan buku fiksi yang kedua itu adalah kita harus menyajikan sinopsis Kalau tadi Mish Tia sudah memberikan gambaran sedikit tentang sinopsis tentang buku guru Aini itu apa sih? Nah selain sinopsis yang terakhir adalah penilaian nih Mish Tia Mish Tia kira-kira ketika membaca buku guru Aini itu menemukan kekurangan atau kelebihannya tidak? Ada Ada kekurangan dan ada juga kelebihan Kalau Mish Tia boleh tahu apa tuh Mish Tia kelebihannya? Ketika aku baca buku guru Aini Ini kelebihannya ya kelebihannya desainnya itu bagus bu Desain ataupun editing bukunya itu bagus Namun kekurangannya tuh karena jumlah halaman yang sangat banyak sampai 300 Mungkin kalau orang yang gak senang membaca itu menjenuhkan ya ataupun membasahkan Nah mungkin halaman yang banyaknya itu merupakan kekurangan dari buku guru Aini itu Oke sip, terima kasih Mish Tia ya Nah begitu teman-teman Tadi kekurangan dan kelebihan yang sudah Mish Tia sebutkan itu termasuk bagian ke dalam penilaian nanti teman-teman ketika menyajikan buku fiksi ya Oke baik teman-teman Jadi hari ini teman-teman sudah belajar tentang apa sih? Tentang cara menanggapi teks buku fiksi Nah teman-teman diingat-ingat ya Jadi ketika teman-teman menyajikan teks buku fiksi Pertama teman-teman harus sudah membaca bukunya sampai selesai Lalu bagian-bagiannya Yang pertama itu teman-teman harus menyertakan identitas buku Yang kedua teman-teman silahkan tulis sedikit sinopsisnya tentang apa sih buku fiksi yang teman-teman baca itu Lalu yang terakhir tentang penilaian Nah penilaian ini teman-teman berisi tentang kelebihan dan kekurangan dari buku yang teman-teman baca ya Oke insya Allah teman-teman bisa ya semuanya ya SM2 Nah baik teman-teman Sekarang bu Kiki akan memberikan tugas nih teman-teman Bu Kiki akan menchallenge teman-teman silahkan cari satu buku fiksi Lalu teman-teman silahkan buat tanggapan tentang buku fiksi yang teman-teman baca Bisa ya semuanya ya Oke baik semoga teman-teman bisa dan tidak ada masalah ya ketika teman-teman mengerjakan tugas itu Nah teman-teman bu Kiki akhiri hari ini untuk pelajaran Bahasa Indonesia Sebelumnya Bukiki minta maaf ya jika selama menerangkan Bukiki ada salah-salah kata Terima kasih teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman